Assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga sehat selalu dan bahagia selalu oke hari ini mama be mau membuat masakan yang mungkin ibu-ibu sering masak yaitu rendang daging sapi nah ini bahan dasar utama yang kita pakai teman-teman ini mama punya daging yang sudah dipotong-potong ukuran sedang nih ya nih ada 500 gram atau setengah kilo dan ini bumbu pokoknya aku pakai garam gula dan juga kaldu sapi dan bumbu tambahannya yang bakal buat rempahnya ini pakai merico atau lada ini biji polo dan ini ketumbar nambahkan gula jawa dikit dan ini kita mau menggiling bumbu-bumbu bawang merah segenggam, bawang putih satu genggam dan ini kemiri 7 butir kemiri serai yang sudah dikeprek dan ini ada lengkuas sudah dikeprek, jahe dan lombok merah tambahkan sedikit lombok merah rawit dan ini ada daun jeruk daun salam ya daun salamnya sudah kering ya teman-teman yang segernya lagi habis langsung kita persiapkan bumbu-bumbu yang bakal kita giling ini ada biji polo cemplungin dan ini ada tumbar sama merica lada ini jahe satu potong dan ini kemiri 7 butir kemiri bawang putih satu genggam bawang merah satu genggam dan ini ada rawit merah karena pengen pedes si rendangnya itu lalu kita memakai cabai sesuai selera kalau pengen pedes banget atau merah banget ya banyak kalau pengen sedeng aja cukup sedikit ini mama pakai banyak ya walaupun cabai mahal kalau rendang aku sukanya yang pedes dan merah ya di tempat teman-teman berapa sekilo cabai kalau di Jakarta 120 ini sesudah lebaran pertama terus keduanya ini nah kita giling dulu ini nanti yang kedua kali kayaknya gak muat oke kita blend bagi yang gak punya blender cukup diulek aja ya lebih enak nanti ya oke kita giling dulu teman-teman bismillahirrahmanirrahim nah bumbu sudah halus yang terdiri dari kemiri bang merah bang putih dan juga bici polo tumbar lada ya cabai merah tambah cabai rawit dikit kita tumis kalau gak ditumis juga gak apa-apa sih teman-teman sebenarnya langsung bumbu cemplung gitu tapi aku pengennya agak ditumis-tumis dikit gitu biar bau harum ini dikocakin bumbu-bumbunya masukkan aduk-aduk ini gampang banget loh bikin rendang oh ya bagi piwar yang kemarin minta resep rendang daging sapi buat idul adha ini mama baru bisa membuat request teman-teman yang lagi pengen bikin rendang teman-teman banyak daging kurban di kulkas dibikin rendang aja bisa buat lauk berhari-hari oke langsung aja aku cemplungin ini ada daun salam daun jeruk dan ini serai yang sudah digeprek atau dimemarkan tambahkan lengkuas aduk sampai harum kalau ada daun kunyit tambahkan daun kunyit ya tapi kalau gak punya gak pakai gak apa-apa opsional ya yang ada aja oke bagi yang suka bumbu rempah-rempah supaya bau jinten bau kapulogo dan bau apa yang rempah-rempah disini aku tambahkan sedikit bumbu saset mau pakai indoput kayak apa aja boleh ini tambahkan bumbu saset supaya bau rempah padang gitu ya jadi bau aromanya nanti aroma rendang padang kayak rumah makan padang gitu ya kalau pengen tapi kalau gak ya rapopo nah ini daging tak masukin langsung ini super cantik daging kuning daging kurban juga ini teman-teman tuh cemplungin aduk-aduk-aduk aduk diaduk supaya berubah warna si rendangnya ini biar dagingnya agak pucat dulu sesudah warnanya agak pucat nanti dimasukkan air yang udah mendidih ya tuh mama punya air yang udah mendidih nanti buat geledek si rendang ini ya aku motongnya sengaja gede-gede teman-teman ini bakal buat sarapan biar gak tampak hancur nah langsung air aku taruhin air yang sudah mendidih lalu ditutup oh iya ini aku orang jawa ya pakai gula jawa dulu ya teman-teman kalau gak pakai gak apa-apa ini mama pakai gula jawa supaya ada manis-manisnya dikit gitu nah aku tutup terus nanti kita pakai santan ya santan instan boleh santan segar boleh monggo silahkan apa aja boleh oke semuanya ini daging udah masuk dan ini udah setengah mateng langsung aku masukkan garam secukupnya nanti diicip bila kurang rasa tambahkan dan ini gula putih sedikit kaldu kalau mau pakai msg silahkan bebas ya jangan takut bodoh kalau pengen bodoh harus belajar kalau pengen pinter ya gak usah takut bodoh mama dari kecil juga masaknya pakai mecin sama ibu mama bay tapi alhamdulillah gak bodoh tambahkan santan teman-teman pakai santan segar boleh santan ini ya boleh bebas banget pokoknya ya apa yang ada teman-teman pakai aja gak usah harus susah-susah wesh santannya lebok ini sebenarnya mau pakai dua nih ini baru satu ukuran kecil tambahkan satu lagi nanti aku tambahkan air ya poh santan kelapa segar juga tapi belum diparut ntar nyusul aja tinggal deh sesekali diaduk terus ditutup lagi nanti ditengok lagi nanti kalau udah mateng dan udah rapi mama tunjukkan lagi ya oke gini gampang banget kok oke bagi piwer monggo silahkan yang kemarin pesen resep rendang semoga cocok resep-resep dari mama bay dan terima kasih yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan bahagia selalu dan yang belum monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis kita tinggal dulu ya teman-teman semua supaya nanti kisat dulu nih teman-teman hasil dari rendang daging kurban mama sudah mateng lihat nih creamy creamy banget oke silahkan mencoba bagi ibu-ibu muda yang masih bingung membuat resep rendang ya ini mama kasih resep buat teman-teman semua semoga manfaat ini sengaja agak basah-basah begini ya gak kering ya karena anak-anak itu sukanya kalau rendang itu ada basahnya dikit gitu oke kita matikan apinya lalu kita siapkan buat makan ya nih teman-teman hasil rendangku tuh wena epol mantep banget ini daun salamnya turunin dulu sengaja motongnya gede-gede tadi ya supaya dia awet buat besok-besok lagi kalau mau sarapan tinggal ngambil mau ngambil ini serahnya kita turunin dulu dan tinggal tabur bawang goreng ini udah nyampleng banget gampang kan teman-teman bikin rendang cuman ya kita harus sabar kalau bikin rendang itu agak lama paling minim itu satu jam kalau pengen wena garing banget itu paling gak itu dua jam setengah antara tiga jam tuh yang wena meneh itu awet mau buat bekal kemana kemana barangkali ya itu dia gak gampang bahasi teman-teman kalau punya mama ini rendang biasa ya gak pake yang kering ya karena keluarga mama itu sukanya yang begini yang creamy creamy gini nih tuh creamy banget nih tabur bawang goreng udah buat ma'em tuh bumbunya itu masih mantep banget ya udah tinggal tambahkan bawang goreng teman-teman nah ini tinggal tabur bawang goreng teman-teman ini buat ma'em nasi yang ngetanget sama krupok wes enak epol pokoknya tara ini teman-teman hasil dari masakan rendang daging kurban mama bay tentunya super duper maknyos nah terima kasih yang sudah bergabung bersama kami sampai jumpa lagi semoga manfaat resep-resep dari mama bay sampai jumpa lagi wassalamualaikum dah selamat mencoba ya muah selamat mencoba